Intro Yo what's up guys kembali lagi di Macking Family Kali ini kita akan mengikuti kelas privat Garnis Bareng kuliner tt Khusus video ini kami akan membuat Garnis dari sayur mayur Yang gampang kita temui di sekitar kita guys Dan hasilnya akan semewah ini Penasaran kan gimana cara buatnya Langsung nontonnya videonya Check it out Terima kasih sudah klik video ini jangan lupa like subscribe Nyalakan loncengnya juga ya Selamat menonton Halo guys Welcome back to Macking Family Channel Hari ini kita akan mengikuti Kelas Garnis bersama kuliner tt Check it out Yap betul banget Mami Hari ini kita akan membuat Garnis lagi bersama kuliner tt guys Ikutin sampai selesai ya guys Biar kalian bisa dapat ilmunya Hai teman-teman semua kita sudah bersama TLIS dari kuliner tt Hai hai mau belajar apa hari nih teh? Ini lah di kelas privat ya ini privat Garnis Jadi kita bikin banyak macam-macam Garnis dari sayur mayur yang mudah dijampak Yang biasa ibu-ibu pegang harinya Kalau teman-teman mau ikutan kelas tt Gimana caranya teh? Biasanya untuk jadwal itu ada di kuliner tt ya Nanti ditulis ya Ada di kuliner tt ya Di situ biasa saya tulis jadwalnya kemana-kemana ya Setiap bulannya jadwal saya atau Garnis Kalau mau tanya-tanya seputaran jadwal saya Kelas Garnis ataupun pengeluian benteng segala macam Bisa melalui gigi saya di bawah ini ya Liner tt ya Di Sogarnis ini? Di Sogarnis ini saya juga juga lengkap Sekarang kita buat apa ya? Kita mau bikin tulip dari lobaknya Lobak tulip Jadi ini dipotong dulu Jadi sebenarnya bisa dari ortel juga bisa Dari apa aja di dalamnya Enak lebih dari ini lebih lunak dia Potongnya kurang lebih 5 cm Seperti ini ya Karena kalau tulip itu bawahnya besar Atasnya kecil Jadi kita harus mengerjukan dulu Dihaluskan menggunakan filler Biar tidak ada siku gitu ya Siku halus gitu Nah yang pertama tt akan ajarin gimana sih caranya membuat bunga tulip Menggunakan lobak guys Penasaran kan? Ini kayak gini ya Kayak telur ayam kampung Ini kayak gini ya Mirip-mirip ya Mirip terus Yang sudah tadi kita diri sini Kita taruh lagi pisau nya Ini lurus sedikit belok Sama Dua Yang ketiganya sama Di sini tadi Yang terakhir Jadi tiga kelopak nih Kemudian kita buang ke kanan Untuk bagian tengahnya dibentuk kerucuk lagi Nulet tapi kerucuk disini Jadi begini Saya masuk ujung pisaunya yang tajam Ke dalam Sampai kan Ini juga sama Untuk kayak gini lagi Ini Untuk kelopak kedua Ini kan pertama Yang kedua itu diantaranya Dari tengah sini sampai sini kita tarik Bisa ke dalam sini Kita tarik Dari sini kita tarik Sini juga kita tarik Nah ada di tengah ini menjadi putihnya Kita kecilkan Tuh lihat guys Lobak disulap menjadi bunga tulip Yang super cantik ini guys Sungguh magic banget ya Kita bikin bunga kertas dari lobak Jadi ini sangat efisien Kalau untuk garnish Satu ini bisa jadi banyak bunga kertas Dan sangat simpel bikinnya Mudah banget Sudah gitu bisa diwarnai Jadi kita potong dulu Satu setengah cm Seperti gini ya Satu setengah cm Seperti gini Kita menggunakan tools ini Saya jual ya Bisa menghubungi admin saya nanti Untuk toolsnya ini Kalau mau toolsnya ini saya jual Di IG saya bisa dicek Di kuliner ketek ya Di bawah nanti disertakan Harganya sangat murah dan terjangkau Dan enak dipakainya awet Ini langsung ya Kita bikin Menggunakan ini dulu Toolsnya Kita buat setengah lingkaran Di tengah sini Ya Bapak Ini Kemudian kita puter Bikin buat begini Kemudian menggunakan tools yang ini Yang runcing Baru kita di sini Ke tengah ya Agak tebal di tengah Kasih jarak setengah cm Di sini Sama ya Terus semua keliling begini Kalau sudah Ketengahnya juga kita bolongin sedikit Pakai ini juga Ini kayak gini Terus Ini Baru menggunakan tools yang ini lagi Yang tadi pertama Kita ambil dari sini Ini yang ini tembus ke bawah ya Nah Sari Terus dari sini Ini Namanya bunga kertas ya Simple banget Ini bisa diwarnai nanti sesuai selera warna Atau mau tema warna apa boleh Simple cantik Gimana guys cantik kali ya hasilnya Hanya dengan sayur loba kita bisa berkreasi sampai seperti ini Bunga kertasnya keren loh Oke kita membuat tempat sambal Bisa dibuat tempat sambal atau saus apapun bisa Dari papaya ya Jadi harganya juga sangat murah kos Tinggal minta tetangga boleh Oke Ini bisa jadi dua bunga ya Bu Jadi separuhnya kita bisa buat lotus Nanti separuhnya bisa buat tempat sambal Kita contoh dulu yang buat tempat sambal Dipotongnya segini kurang lebih Sama dengan kayak untuk lotus juga sama Bagus ya Ini untuk lotus ya mas kayaknya Ini untuk lotusnya nanti Nah kalau lotusnya lebih bagus Sekarang yang tempat sambalnya Dipotong sedikit biar bisa berdiri ya semaksinya Kurang lebih sedikit 12 cm Kurang lebih sedikit Apain dulu ya Kita potong dulu Ini Tulusnya ada dua Masih mulakan yang tadi ya Ini yang cembung ini Ini Sama yang berdiri Yang pertama ini dulu Yang pertama ini Lebih bagus kalau punya yang Agak mengkal Jadi gradasi warnanya bagus Kalau yang putih ini bagus untuk yang lotus Karena bisa diwarnai Oke dari sini Bukan dari sini Tapi dari sini Ini set Tekan 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 Ini ya Ini Sama Di sini juga Di bawah lebih tebal sedikit Tuh Tapi sedikit aja Gak usah sampai Diprat Kalau yang tadi kan ada kita krat gitu ya Ini enggak Kayak gini aja semua Nanti sampai keliling sama itu ya Kemudian dibantu begini Biar menambah tangkapan segundi Nah untuk bagian dalam Karena ini tuh Mankokan Jadi kita buang bagian dalam Yang dagingnya ini Makanya menggunakan Koli yang Gini Dari sini Miring ya Bu Masuknya Miring 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 Oke Miring di dalam Nah ini nanti diconkel Kalau udah diconkel semua Kan jadi kayak Mankok Silahkan Ibu lanjut ya Ngetap Ngetap Pelunjuknya netap ya Oke Kedalaman saya Kedalaman Nah kalau kedalaman Ini susah kan Ini kan kita diginikan Kepapun Ibu Dalam banget ya Susah digini itu Dalam banget ya Jadi harusnya Kita coba Tipis Masih tipis Masih tipis Baru keras sedikit Jadi mudah diginikan Ini betul banget Ngeras Oh Jangan miring ya Ibu masih miring cenderungnya Oke Ibu miring kesini Bener gak? Agak miring begini Harusnya begini Biar kesini Ini kan Ini Ibu ada sisa hijau ya Disini Kalau ini enggak ya Jadi dari sini aja Nah Hilang kan? Hilang kan? Terus Terus harus biasa ya Tia memang ya kalau satu kali pertama rasanya kaku takut kena tangan juga ya betul jadi mereka paham tajamnya harus tekanannya harus seberapa gitu kan belum terhati tapi lama-lama oh aku harus tekanannya sekian gitu udah bisa ngukur kalau yang pertama takut kena pisau ya takut patah jadi yang tanpa gini gini-gini yang jalan terunjukin terunjukin itu tahan set 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 gampang ya karena ini nanti coba lihat ya kalau ini kaku banget gede ya nggak bisa mentar kalau ini kan megamin gitu ya ini ya begini itu nyari jari terunjuknya Oh gini ya ini iya kok susah ya kan enggak biasa ya tuh sama lah Oh ya enak-enak sambil beli ini lebih enak coba gini ya enggak apa-apa biasa dari supaya ya nanti 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 Terima kasih telah menonton Hai guys, hari ini aku lagi belajar membuat garnish Kita sekarang lagi bikin bunga dari bergemon Caranya, terus ini dari sini ya Buka kurung, tutup kurung Kita udah bentuk kayak gini ya Udah dikasih apa sih, kayak giri gitu biar kayak berbentuk bunga Sekarang bersihkan bijinya Kayak gini caranya Kayak gini caranya Dia tuh ngomongnya tuh lucu Dari atasnya kita tebal Dari atasnya kita runcing Kelepas ke dalamnya agak tebalan dikit Biar si bijinya tuh dapet Dari atasnya kita tunjukkan bijinya Sekarang baru kita Dan ini tapi ini Waduh kita bikin bunga deh Ini Kayak gini Nah gitu Gue nanti ini kalo misalkan masuk air juga Dia mekar Mekar sendiri Hasilnya kayak gini Ini hasilnya Ini sebenernya hasilnya yang ngajarin si ibu ya Ini hasilnya aku Lumayan kan Ini perdana loh Perdana walaupun perdana Lumayan kan hasilnya Hasilnya keren ya guys Padahal dari timun doang loh Kita buat apa dulu nih teh mamah Bumah lotus Lotus boleh Terus bunga Apa ya Ya lotus Banyaknya mau ya Dari pepaya mentah ya Pepayanya dari California Kan banyak macam pepaya ibu Yang bagus tuh pepaya California Atau mulus ya bentuknya Coba ibu liat pepaya untuk sayur Biasanya bentuknya gak jelas Seperti ini Dan tebal kulitnya Kalau pepaya yang lain Dia akan bentuk bintang Terus ininya tipik Jadi nanti kelopoknya gak bisa banyak Yang pertama Dan ini khusus ada pisau nya Namanya pisau bunuh Bisa di order di saya juga Pisau bunuhnya ini Bikin ini Satu aja di tumpang udah bagus banget Ya kan mewakini semua Ibu juga pernah beli tumpangnya dari cinta ya Ada ininya udah bagus banget Nah ini sangat Pokoknya ini pamung pas nyato paling bagus Yang sekarang dicari itu orang ini Ibu juga gitu ya Oke yang pertama kita cari Bagi menjadi 6 bagian Tapi menggunakan belakangnya ini Ibu langsung praktek ya Langsung gambir Langsung praktek semua Begini Set Set Jadi dibelah dua dulu Ini hanya di mal Gak mukai ya Hanya menggunakan bagian yang belakang Biar jangan sampai mukai Kemudian ini dibagi menjadi 3 Kan udah 2 tadi Berarti ini 3 Yang ini 3 Ya bagi 3 Kurang lebihnya segini Ini Terus yang ini gini Ya jadikan 6 Untuk pembuatan bunga lotus Harus menggunakan pepaya California guys Yang mudah ya Karena kulitnya lebih tebal guys Ini tanah gatangnya Suka gatel ya Kalau bisa sih Ambil yang kemarin Dipakai sekarang Kemudian cara mirisnya Bu Ini kan tadi udah santu ke sini Boleh mendekat Agak mendekat sini Ya Lihat dulu Nah Mirisnya bukan begini Bukan ya Tapi di ujungnya sini Tipis aja Segini Gini Set Tipis Tap Tap Jadi pas mirisnya Pas kesana aja Pas kesini enggak Tap Tap Nah Ujungnya lihat Kan ada yang begini Tantai punya ibu ini Ini nanti bunyiknya begini Dia ngikutin mirisnya begini Agak tebal di bawah Se Se Nah ini Yang ngikutin ya Nah segini Agak tebal di bawah Pakai ini Lagi bikin disini Bukan begini Tapi disini Bukannya ada Se Tap 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 Jadi Agak tebal di bawah Kalau kesini Jangan langsung cuma gini Karena nanti kena sini Jadi mainnya Kalau disini Main ujung pisau Set Set Ditarik ujung pisau Dua Lihat Oke Terus semua Silahkan kita langsung Tak Kalian harus ikutin Indruksi dari Tete ya Biar hasilnya bisa Lebih baik Dan keren guys Kemudian diginikan Caranya gini Dari sini Ini sama semuanya Dari tengah Untuk info lebih lanjut Bisa follow instagram At kuliner Teteh Atau bisa hubungin Whatsapp 087739606000 Menggunakan food lagi Ini ya Kita udah yang lokal ya Gak usah beli dari Ada ya Saya beli ada Yang dari mana Saya mana Lihat Yang beli dari Taiwan 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 Jadi kita udah Saya bikinkan yang Lokalan Murah Jadi bisa fungsi Kanan kiri Yang ini satu Yang ini dua Kalau yang lain Kan satu set Ini cuma satu Ini ya begini Ada beberapa set Banyak dan lumayan Bunyi harganya Bunyi harganya Kita pakai yang ini Sama fungsinya Dengan ini Jadi Kayak gini Dari sini Kita tarik Bagian yang ini Ya set Kayak gini Ya Ini juga sama Ini kan Gimana Ini kan dua Yang dua Sama Kemudian Untuk kanan kirinya Bisa pakai ini Kayak gini Set Gini Kalau belum ada UB-nya ini Gimana Cek Belum ada ini Pakai tusuk gigi Saya juga jualan Hariannya 150 Pakai tusuk gigi Bisa Silahkan saya Ambilin tusuk giginya Oh iya ada Saya contohin Yang pakai tusuk gigi Di tempatnya ibu Mungkin Boleh Saya contohin Yang pakai tusuk gigi Pakai ini Aja Turun Ini Gini Ini satu Bisannya satu garis Baru menggunakan Biser Biser Kayak gini Gak apa-apa Kayak gini Gak apa Kayak gini Silahkan Dibikin semua Bisa juga loh guys Menggunakan tusuk gigi Tapi kurang oke Sih guys Udah daripada ribet Langsung aja Follow Instagram Kuliner TT Atau bisa hubungi Whatsapp 08773966000 Apa ya Disini ya Contohnya ini Saya contohin Disannya kayak gimana Yang Sekitiga ini Dari sini Saya Di antaranya Tipis-tipis Masih tipis ya Jangan tersebut Tebel dulu Nah ini diangkat Takutnya masuk ke dalam Jadi ini begini dulu Pulang Nah di ujung Tidak ada Dalam 10 Ini ya Tidak kan Dibikin semua Di antaranya Tapi ada 6 Sebentar Jangan dari atas Dari sini Kalau dari atas Lihat Membentuknya Kayak gini Sedangkan harus Kecil Atas lagi Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Kalau belum yakin Lihat dulu Nih Hmm Gitu Ini di atas Kumis ya Kita tuang dulu Di sini Kurang lebih 3 mili Ya Setelah bawah Lihat ujung pisau Itu rata aja ya Lalu ini Buang Nair sini Buang lagi Sama semua 6-nya gini Sama-semua 6-nya Yang ini Sama-semua Hori Hori Y Sama-semua Tchau selamat menikmati 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 yang pasti selamat menikmati 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 tempat menikmati ini bunga kerisan patah terutam selamat menikmati nanti kalau semakin lama lagi ini stabil memasak ini 15 menit ya semakin sekaran ya orang mekar tuh lihat guys hasil dari sayuran tadi keren banget ya bunganya persis banget seperti asli nah kalau ini royokin dimun-timun semua yang sejenis gitu selamat menikmati halo ibu cantik ibu siapa? ibu nuning ibu nuning lagi menata ya ibu nuningnya sekarang sudah selesai garisnya sekarang tinggal mewarnai dan menata garisnya nih guys ibu ini salah satu murid tete yang baru pertama kali ikut kelas loh guys lihat hasilnya bisa langsung keren kan oke ini tadi buah peta yang sudah kita buat sudah kita rendam ya jadi ini agak keras kemudian setelah ini diwarnai lebih cakep lotus ya kita mewarnai kewarnanya dari kewarna makanan ya merek apa aja bisa yang penting jangan oil based yang oil based itu merek keras kalau itu kurang bagus ini ini kita hijau dulu untuk ini ya sama ini juga hijau semuanya ada yang nyebut katanya mirip lotus ada yang bunga kaktus mana-mana lah terserah ya bunga kaktus sama lotus hampir sama kaki Hud kita susi dulu warnanya terserah ya mau ini saya coba mau warna agak sedikit pink kita yang sop-sop aja pink atau ungu ya ini gini jadi pewarnaan boleh semua full atau boleh hanya ujung ini karena tadi kan hanya dibuat ujungnya ya warna corak-coraknya boleh kita cuma begini aja atau full boleh untuk pewarnaannya butuh ketelitian juga loh guys jangan asal karena ini sangat menentukan hasil kelopak yang kedua pun sama yang tidak perlu diwarnai itu nanti yang ketiga tetap biarkan saya biarkan putih tapi suka-suka juga ya biar nggak terlalu ngeblok warnanya ini yang ini memang sengaja saya tidak warnain kita langsung mewarnai putih kalau untuk putihnya aku warnanya asli nggak perlu dicampur air biar dia kelihatan dengereng pening boleh merah boleh sama-sama pink tapi tidak campur dengan air boleh kalau ini putih terserang sih semua warna itu selera kembali saya suka yang sedikit soft karena kayak gini ini bunga dan geng 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 ini hasilnya guys bunganya mewah banget ini dengan ibu siapa Ibu Nuning dari Jati Asi Bekasi Wah dari Bekasi jauh-jauh ke Jakarta Selatan ini hasilnya ya ini hasil karya saya Halo teman-teman semua saya Eva dari Cibugur ini hasil karya saya Hai saya Leni dari Indramayu saya peserta garis tupang kulir tete dan ini hasilnya aku jauh-jauh dari Indramayu lho ikut kelas garis tupang ini di Jakarta Selatan lihat ya jangan lupa join kelas UBNDD Oke guys itulah keseruan kelas garis hari ini bersama kuliner tete terima kasih ibu waktunya jangan lupa kalau teman-teman mau join kelas garis bersama kuliner tete bisa langsung hubungi IG dibawah ini sama WhatsAppnya ya bisa DM atau WhatsApp jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sampai ketemu di video berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!